Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalat wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajumain Amah bakdu Sahabat-sahabatku jumpa lagi di channel Pandawa TV Yang mengupas seputar pertanian dan seputar religi Kali ini saya ada di lahan tumpang sari Tanaman cabai, tomat, dan kubis Namun sebelumnya mudah-mudahan sahabat-sahabatku Selalu dimudahkan dalam mencari riski Yang tentunya riski yang halal serta berkah Dan juga selalu diberikan kesehatan Alhamdulillahirrohmanirrohim Baiklah Saat ini saya lagi nyurve tanaman Tomat Dan Cabai serta kubis yang tumbuh sangat surbur Dan alhamdulillah kali ini Tanaman tomat sudah berbuah sangat lebat Bisa dilihat sendiri kawan Buah tomatnya sangat lebat Dan sudah Mulai Ada yang matang Lebat sekali Nah mungkin sahabat-sahabatku perlu tahu triknya Agar Tomat bisa berbuah lebat Seperti ini Ini kemarin dalam Pemubukaan Ini Saya Memakai Pertama yaitu Saprodab NPK 1616 Dan Juga KNO Baik itu KNO merah dan KNO putih Saya pakai Keduanya Untuk penyeprayannya Agar Buah tomat ini Tidak Rontok Bisa Tumbuh dengan Bagus Maka Saya Menggunakan MKP Dan juga Obat jamurnya Hanya Menggunakan Asam Yang Mengandung Bahan aktif Asam Pospit Dan juga Antrakol Hanya itu saja Kemudian Inseknya Saya Menggunakan Avidor Dilihat Sendiri Kawan Buahnya Full Buah Buahnya Lebat Sekali Dan ini Semuanya Kemudian Agar Penyeprayannya Mengenai Langsung Pada Buahnya Dan juga Tidak Terhalang Dengan Daun Maka Daun Daun Saya Rempel Rempel Super Sekali Buahnya Dan Ini Kebetulan Saya Tanam Di Tengah 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 Karena Di Ini Saya Tumpang Sari Dengan Jenis Apa Cabai Keriting Namun Ininya Terganggu Tapi Kayaknya Sudah Mau Tumbuh Cabang Cabang Baru Tinggal Nanti Insya Allah Akan Pulih Kembali Nanti Karena Kemarin Terhalang Oleh Daun Dan Ini Setelah Saya Buang Ini Sudah Mulai Tumbuh Cabang Baru Dan Insya Allah Kayaknya Sudah Mau Pulih Alhamdulillah Pertumbuhan Hobes Dan Tomat Sangat Subur Ini Gopis Sudah 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 Membentuk Lingkaran Sehingga Insya Allah Sebentar lagi Akan Panen Tadi Mungkin Untuk Tomat Dan Gobesnya Insya Allah Bersamaan Atau Tidak Berselang Lama Untuk Gobesnya Kemarin Juga Saya Lakukan Perempelan Daun Di Bawah Baun Bawah Yang Paling Bawah Saya Rempel Agar Pemupukannya Juga Mudah Dan Rahasianya Mungkin Sahabat Sahabat Ku Pengen Mengetahui Jadi Tanam Gobes Pupuk Yang Paling Bagus Ini Adalah Jangan Lupa Menggunakan Kotoran Ayam Kawan Dan Kotoran Ayam Yang Penting Kotoran Ayam Itu Meskipun Tidak Di Fermentasi Ini Kemarin Tidak Saya Fermentasi Langsung Saja Tapi Kotoran Ayam Yang Sudah Lama Atau Sudah Kering Di Sekitar Sudah Berbulan Bulan Itu Saya Pakai Tumbuh Dengan Bagus Yang Nampak Enggak Kuat Sehingga Ini Yang Dirugikan Adalah Cabenya 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 Biar Tidak Terlalu Mengganggu Cabenya Cabenya Dan Ini Lahan Ini Kebetulan Tidak Pernah Saya Airi Ini Hanya Turaan Atau Lebihan Dari Atas Sana Karena Itu Padi Hingga Alhamdulillah Kita Tidak Atau Belum Sama Sekali Melakukan Pengairan Dan Ini Lebihan Dari Atas Luar Biasa Mudah Mudah Nanti Tidak Ada Gangguan Untuk Tanaman Gubes Atau Tomat Yang Biasa Menyerang Adalah Ulat Dan Sampai Saat Ini Masih Alhamdulillah Kayaknya Masih bisa Terkendali Hanya Dengan Menggunakan Afidor Saja Ini Kawan Di Obat Insek Obat Insek Saya Hanya Memakai Obat Afidor Demikian Demikian Penjelasan Saya Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Like And Subscribe Channel Pandawa TV Agar Saya Lebih Semangat Dalam Membuat Konten Seputar Mertanian Dan Saya Akhiri Di Nasir Ratul Mustakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh